Halo guys, untuk kali ini kita akan belajar kopi tentang manual blue, yaitu dengan metode Purover V60. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama Kak Sam. Kak Sam ini adalah owner dari rumah Gimbo Kopi. Tonton sampai habis ya guys. Thank you. Kita melipat paper filternya. Ini kan ada bagian yang sudah di laminat, sudah di press. Nah ini agak dibuka sedikit nanti. Sudah dibuka sedikit kan. Ini kan muncul nih. Nah ini teman-teman juga dilipat. Kenapa? Nanti pas kita taruh di bisikti, biar dia tidak miring paper filternya. Soalnya kan kalau ini tidak ditaruh, nanti dia pas masuk sininya itu tidak rata. Ini harus dilipat. Dilipat sedikit. Oke. Nah kalau sudah terasa-rasa, rata, dimasukkan dan diratakan jangan sampai miring. Oke. Seperti itu. Nah sebelum menyeduh, harus di... Ups, sorry. Oke. Kita plasih dulu. Artinya disiram dulu paper filternya, supaya juga ada aroma kertasnya biar hilang ya. Biar aroma kertasnya hilang. Oke, sama kayak tadi. Tapi dihindari jangan terlalu banyak bersentuhan di bagian dalam. Disini, sama yang disininya juga. Jadi jangan terlalu banyak bersentuhan. Ini untuk hospitalitik juga. Oke. Nah kita plasih dulu. Tujuannya plasih ini untuk menghilangkan aroma kertas di babak gentarnya. Oke. Nah teman-teman nanti pas plasih itu, biar enggak miring, mulai nurunin airnya ke tengah langsung aja ya. Baru keluar. Nah. Terus di mirata. Oke. Setelah rata. Ini dibuang airnya. Nah ini juga kesan sering kejadian loh. Orang lupa buang air pas flushing. Ini banyak nih. Sering. Maksudnya yang teman-teman yang udah biasa kerja aja masih ada aja sesekali. Lupa. Ya wajar manusiawi. Oke. Tadi saya pakai 15 gram. Saya pakai medium. Kita pakai air. Saya pakai 90 ya. Oke. Ini pas 90. 90. Oke. Diter lagi. Baru dimasukkan. Oke. Oke. Diratangan. Diter lagi. Oke. Nah. Langkah pertama kita blooming dulu. Blooming selama 30 detik ya. Bersentuhan. Timer dinyalakan. Oke. Satu kali satu setengah atau satu kali dua. Misalnya kalau 30. Ya 30 mili sampai 45 mili airnya. Kita blooming sampai 30 detik. Nah tujuan blooming itu apa? Supaya kadar karbonnya yang masih nempel di green bin yang habis di grinder tadi itu juga keluar. Oke. Oke. 30 detik. Ya. Gas karbon ini kalau kita enggak maksimal. Apa namanya dia akan kalau enggak di blooming ini bisa buat perutnya teman-teman kembung. Nah terus yang kedua maksimal. Nah ini mendekat-medekat. Mendekat-medekat. Sebisa mungkin diusahakan kremanya ini ke atas. Ya. Ini semua ke atas. Jangan sampai kering. Nah ini saya akan puring untuk mengeluarkan yang di bawah lagi. Tuh ada krema baru yang putih. Nah. Oke. Jadi usahakan sebisa mungkin krema-krema yang masih ada di dalamnya sana itu keluar semua. Oke. Ini udah ada dua tahapan krema keluar. Kita coba lagi masih ada enggak krema di bawahnya. Oke. Tadi berapa? 200? Oke. Nah ini ada krema-krema yang baru. Yang putih-putih itu kan baru. Kremanya yang masih ada di bawah. Ini jangan sampai kering. Serasa udah ini lagi. Diburin lagi. Kita keluarkan lagi krema yang di bawahnya. 240? Nah ini nanti kita pakai waktu sekitar 2,5 menit sampai 3 menit. 245? 245? Ini bisa sampai 2,5 menit ya. 20? Dikasih air panas. Ini untuk menormalkan supaya nanti pas kita nyanyikan. Sungguhnya enggak langsung drop. Oke. Ini saya kasih air panas tadi. Jadi biar enggak dingin cupnya. Dan seduhan bisa maksimal juga. Oke. Coba dulu. Saya kemarin enggak ikut cupping. Makanya nanti teman-teman pakai yang teman-teman cupping kemarin. Oke. Mantap. Tentu sana. Terima kasih.